Jadi majelis-majelis tertentu malah mendokterin jamaahnya. Jangan dengerin selain kita. Ada yang bentuknya kelompok, ada yang bentuknya organisasi. Kalau yang organisasi itu sudah pakai bayat malah. Tapi yang kelompok ini lebih dasar karena dia bisa diakses siapapun. Jadi pilar perubahan rohani dan intelektual itu ada tiga cara. Kita punya hati, mikir maksudnya. Benar gak yang saya ikuti ini? Benarkah yang saya pelajari ini? Mempertanyakan kebenaran yang kita ikuti ini adalah awal kesadaran. Tapi kalau sudah memastikan, oh saya pasti benar. Saya pasti benar, ini sudah alamat ilmu tidak berkembang. Saya bertahun-tahun sampai menemukan guru yang tepat. Mempertanyakan apa yang saya kini. Apakah benar saya ini mewarisi ajaran Nabi? Apakah begini Nabi mengajarkan agamanya? Itu lama ya, pindah guru, pindah guru. Dan itu emang harus ada kesadaran itu. Lalu pilar kedua, Al-Qassam'ah. Al-Qassam'ah itu yang kita sebut Talak'i. Offline. Talak'i itu yang nanti teman-teman mau ngaji tabis ya. Ya, adik saya, guru Basarab, itu jago tabis. Jadi saya tahu, itu betul-betul banyak membuat orang berhasil. Semoga penemunya diberkahi oleh Allah SWT. Mau Talak'i. Talak'i itu mau dengar. Jadi model orang berubah yang kedua, mau dengar aja. Saya nggak suka ini sama seseorang, tapi saya mau dengar dia. Nanti akan ada, Pak, input yang berbeda. Tapi sekali saya bilang, oh itu ustadznya nggak semaham dengan saya. Itu bukan ustadz kami. Kalau ustadz itu datang, dia kabur. Ya, tunggu aja, Pak. Orang itu nggak akan berubah. Nggak akan ada upgrade keilmuan dan intelektualnya. Nggak akan sama sekali. Maka beruntung, orang-orang yang mau mendengar, walaupun, wah saya belum sepaham, nggak apa-apa. Nanti itu akan terbimbing. Kita kan punya pendengaran, punya hati. Itu nanti yang akan mencoba untuk merubah. Kalau nggak mau dengar dari orang yang berbeda dengan kita, terus kapan kita diwasa? Ini yang terjadi di banyak masjid, di banyak majlis. Jadi majlis-majlis tertentu malah mendoktrin jamaahnya. Jangan dengerin selain kita. Ada yang bentuknya kelompok, ada yang bentuknya organisasi. Kalau yang organisasi itu sudah pakai bayat malah. Tapi yang kelompok ini lebih dasar, karena dia bisa diakses siapapun. Dan ini kemudian menjadi kisruh di banyak masjid. Karena kita, ya tiap hari kita ngunjungi masjid. Baik sholat, ataupun setelah kami, ataupun ngajar, ataupun belajar. Sampai sekarang, Alhamdulillah, Allah masih memberi hidayah saya untuk mau belajar. Alhamdulillah. Kita nggak melihat gelar orang, Pak. Tapi kita ngelihat siapa gurunya. Ini orangnya guru siapa? Walaupun kita kuliah, kita ngaji, Madya. Banyaklah kita ngaji kepada orang-orang itu. Banyak hal-hal yang kita nggak dapat di kampus. Kita dapat dari orang-orang yang ngaji sejarah tradisional dari gurunya. Duduk, ya. Dengerin daug-daugnya Masyaikh, Kiyai. Itu ternyata sir-sir ajaran Nabi. Rahasia Nabi itu, kadang-kadang ada di lisan mereka. Tidak ada di lisan para profesor di kampus. Ini yang saya temukan sejauh ini. Jadi benarlah Nabi SAW mengajarkan Ali bin Abi Talib. Dan Ali bin Abi Talib mengatakan apa? Kalau kamu mau menghukumi seseorang, jangan hukumi dengan sosoknya. Hukumi dengan hak. Dengan keilmuan tentang kebenaran. Jangan menghukumi, memutuskan satu kebenaran dengan sosok. Oh, saya nunggu tamat kampus ini. Tidak benar. Ini akan membuat kita menjadi picik, ya. Nabi SAW diturunkan surat Qafai 37 ini dan dikatakan di ujungnya, Wahuah syahid. Dan orang ini mau musyahid. Syahid inilah yang kita sebut offline. Mau ngaji secara langsung. Ketika Nabi SAW mengatakan, Salatlah kamu seperti kamu melihatku sholat. Bukan seperti kita baca buku. Sekarang banyak cara sholat berdasarkan buku. Ini bermasalah. Akhirnya cara sholatnya beda dengan apa yang kita terima dari Syahid kita dari masa ke masa. Bahkan mereka mengklaim, Oh, kalau yang kita dapat dari guru TPA itu tidak benar. Yang benar itu yang di buku ini. Nah, itu karena tidak mau mendengar dari yang lain. Padahal ada namanya sunnah fi'liyah. Sunnah Nabi Tidak ditulis di buku. Tapi sudah diriwayatkan dari guru ke guru ke guru ke guru ke guru. Itu yang disebut cara sholat. Ada sunnah membaca Al-Quran. Itu kan fi'liyah juga. Bagaimana cara menggerakkan bibir. Itu kan tidak tertulis di kitab hadis. Tertulisnya di kitab kila'at dan tajuin. Nah, ini contohnya. Jadi banyak sunnah-sunnah itu yang tidak tertemukan di kitab hadis. Sangat-sangat banyak. Dan yang paling mengejutkan, Hadis hukum itu cukup 4 ribuan. Tapi hadis akhlap itu puluhan ribu. Kenapa hari ini orang beragama bisa pengkar, Bisa kisruh. Masjid bisa rame. Ini masjid kayaknya masih adem kali ya. Tapi di masjid lain rame pak. Oh, perseteruannya. Itu kenapa? Karena orang fokus pada sunnah-sunnah ahkam. Ajaran-ajaran Nabi yang berkaitan dengan hukum. Tapi mereka kurang mempelajari sunnah-sunnah akhlaq. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan akhlaq. Sunnah disitu artinya ajaran Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga disini nanti ada kajian khasais nabawiyah. Atau misalnya sirah Nabi. Khusus. Cari ustadznya yang jagung. Dan sirah Nabi itu bukan pakai teori pak. Dia harus pakai cerita. Maka ustadznya harus orang yang alim dan bisa bercerita. Gak cukup alim. Nah semoga nanti ketemu pak. Banyak di sekitar Uwin itu. Sekitar Ciputan itu banyak ulama sebenarnya. Pak mulang sana silahkan dicari. Ternyata saya jadi orang Depok juga pak. Ya tadinya orang situ. Cirende. Pindah ke pengasinan sana. Ya Depok tapi malah lebih dekat waktu di Cirende. Tangerang Selatan ya. Gak kebayang tadinya. Disini kita melihat masjid-masjid. Apa yang membuat masjid-masjid ini. Kebanyakan berbeda faham antara jamaah pengurus dengan pengurus. Ternyata ajaran akhlak Nabi jarang diekspos. Nah kajian tentang akhlak Nabi ini porsinya harus lebih besar daripada kajian hukum. Itu sebabnya Nabi SAW mengatakan apa? Orang masuk sorga itu dua sebabnya. Takwa. Takwa di hati. Yang kedua husmul huluk. Husmul huluk itu di akhlak. Ini bukan di jenis baju, jenis sarung, jenis jenggot. Enggak Pak. Enggak ada disitu. Masuk sorga bukan disitu. Tapi dari kualitas kolbu. Karena Nabi mengatakan takwa itu di dalam dadamu. Dan yang kedua akhlak. Maka niatkanlah kalau berjenggot, jenggot yang ada akhlak Nabi disitu. Sarung, sarung sebenarnya sunnah Nabi Pak. Saya menemukan bahwa Nabi pakai sarung lebih banyak daripada pakai celana. Baju yang saya pakai ini gamis, ini bukan pakai Nabi, ini pakai Arab. Cuma karena saya melihat guru, saya suka pakai baju begini waktu kita ngaji dulu. Ya saya pakai begini juga. Tapi beberapa syait kita pakai sarung. Cuma kalau pakai sarung mereka pakai jubah di luarnya. Kalau jubah itu ya, yang dipakai di luar. Nah itu lebih cakep. Nah kita ketika mengamalkan ini, niatnya bukan untuk menghakimi orang. Tapi untuk menghakimi diri sendiri. Jadi ketika belajar, jangan belajar diniatkan untuk mencari hujah. Mencari argumentasi dalam berdebat. Tapi karena ingin meluruskan hati. Dan yang paling menyedihkan apa Bapak Ibu yang berkata Allah. Beberapa jamaah itu, dia simpatik dengan seorang ustadz. Karena si ustadz sepaham sama dia. Loh, kenapa si ustadz harus ngikutin paham dia? Yang benar, murid ikut guru atau guru ikut murid? Agiliran si ustadz ini sudah beda, faham sama dia. Dia bilang, ah itu ustadz gak benar. Jadi mulai kemudian menghakimi guru. Dan ini menyedihkan sekali. Tapi, di sisi lain, para guru, para ustadz, para mu'alim ini juga punya PR besar. Banyakkah input ilmunya? Sehingga outputnya juga besar. Nah ini PR para ustadz. Ya, menjelaskan filosofi tentang turunnya. Ayat pertama ikra, baca. Dia kurang baca. Alhamdulillah beberapa tahun yang lalu, saya diizinkan Allah menjadi primer da'i. Untuk dikirim ke luar negeri, Pak. Dengan satu lembaga non-profit, ya. Apa hasil survei kita? Kita survei langsung saja. Minat baca para ustadz minus, bukan plus, Pak. Jadi, kalau Indonesia karena tidak berkembang, ya. Pertumbuhan ekonominya gak ada. Kita sebut resesi. Itu mereka sudah resesi, Pak. Akhirnya, ya mohon maaf. Apa yang menjadi output dari seorang mu'alim yang akan bisa meng-input murid-muridnya, itu tidak terjadi. Bapak mengalami kebosan dan ngaji. Kok ngaji bosan ya? Nah, itu sebabnya. Tapi, ini sekedar refleksi kegalauan saya melihat perkembangan masjid dan tempat-tempat da'wah. Semoga ini bisa dipahami oleh pengurus, ya.